Intro Dua WNI dinyatakan positif terjangkit virus corona Mereka merupakan seorang ibu berusia 64 tahun dan putrinya berusia 31 tahun Hal tersebut dibenarkan oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Botranto Bersama tim kemenkes lain langsung mendatangi rumah sakit Sulianti Saroso Sumter Jakarta Utara Senin siang guna memastikan kesehatan dua WNI yang positif terjangkit virus corona Dua WNI positif corona kini dirawat di ruang isolasi rumah sakit Sulianti Suroso Sumter Jakarta Utara Sejak tanggal 28 Februari Menteri Terawan menyebut dua WNI disuspek corona setelah mendapatkan kabar Jika teman dekat warga depok asal Jepang dinyatakan positif corona oleh rumah sakit Malaysia Awalnya dua WNI tersebut dirawat di rumah sakit depok Kemudian dirujuk di rumah sakit Sulianti Saroso Jakarta Utara dan langsung menjalani perawatan khusus Karena dia berdangsa dengan ikil teman dekatnya itu Kemudian tanggal 14 Februari Tanggal 16 dia merasa batuk-batuk Tidak enaklah batuk-batuk sehingga rawat jalan ke rumah sakit Kemudian pulang masih tidak nyaman Tidak salah tanggal 26 Tanggal 26 dia minta untuk dirawat ajalah Batuknya kalau tidak hilang-hilang Dan sesek agak dimam dikit Nah kemudian dirawat Dirawat tanggal 28 Ditelepon sama teman dekatnya itu Bahwa dia di Malaysia dirawat orang Jepang yang tadi Dengan corona positif Kemudian dia memberitahukan kepada dok yang merawat Tapi kemudian dia sudah dirawat sebagai orang dalam pengawasan Dia menjadi pasien dalam pemantauan Sehingga teman-teman dokter yang ada di rumah sakit itu Dia sudah menyiapkan diri dengan segala peralatannya Begitu dianggap sebagai pasien dalam pemantauan Nah kemudian karena ditelepon oleh temannya Jadi saya meralat tadi karena belum detail Saya tadi saya kira dari Kementerian Kesehatan Malaysia Dan bukan dari temannya itu sendiri Kemudian dia menyampaikan informasi ke tim dokternya dan perawatnya Di 29 Akhirnya dilakukan pemindahan ke rumah sakit Sinihanti, Sulosok Sampai disini tanggal 1 Tanggal 1 kita langsung lakukan check dan sebagainya Hasilnya tadi pagi saya diberitahu Maka trackingnya sudah jalan Waktu dia audit Orang dalam pengawasan BDP Tracking itu sudah dilakukan Sehingga si ibu Si cewek ini bersama ibunya yang usia 24 tahun Kita dua-duanya kita cek disini Kalau saat ini kondisinya baik ya Kayak kita-kita ini ya batuk sekali Pak dokter ini kan sebelum dia di evakuasi kembali Ini kan di rumah sakit mana tuh Pak? Sebelumnya pertama katanya Sudah di rumah sakit itu sudah melakukan proses yang sama seperti di rumah sakit Sudah, jadi sudah dilakukan sama Begitu dia ODD Rumah sakit itu sudah otomatis melakukan tindakan pencegahan yang sama dengan disini Namun, namun tetap saya tracking Ya tetap saya tracking semua Menkes menyatakan kini dua WNI yang difonis positif corona kondisinya berangsur membaik Terima kasih telah menonton!